Masih Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat bersama Dr. Budi Mulyanto dan Tias Widiastuti, persembahan Bio Moringa. Lanjut lagi ya, kita kegelih. Ternyata gak cuman kita berduanya yang mau eksis ya, ada something, ada sesuatu gitu ya. Eh, terima kasih ya untuk Anda yang masih barengan kami, sampai di sesi terakhir ini. Di Talkshow Indonesia Sehat Bio Moringa, yang disiarkan langsung dari Studio 4 Kota Semarang. Barengan Tias Widiastuti dan juga Narasuber Paling Kece, Badai-Badai Kece, Dr. Puri. Gajennya itu loh, Irin, saya gak ilang-ilang. Makan apa sih? Makan apa sih? Kejedut tadi di jalan. Kejedutnya dimana? Reaksinya dimana? Kejedutnya minggu kemarin, reaksinya sekarang. Ada ya dokter yang udah begitu ya? Ya sudah lah ya. Untuk aja gak reaksinya sekarang kejedutnya minggu depan. Gimana ya pas itu? Itu sama aja kalau misalnya, eh aku ada cerita lucu ya? Ntar aku ketawa dulu. Biar nanti kalau kamu cerita aku udah gak ketawa lagi. Obesitas anak terus merangkak di 2030. Indonesia itu menempati di urutan ke-5. Setelah Tiongkok, India, Amerika, dan Indonesia. Eh ke-4. Dengan prediksi 9,1 juta penduduk yang bakal mengalami obesitas anak. Oke, nah ini yang perlu digaris baru lagi. Karena ternyata obesitas anak itu yang nantinya akan terus merangkak naik. Oke, tadi kita sampai pada beberapa penyakit begitu ya. Ya, penyakit yang ditimbulkan dari obesitas. Tadi terakhir itu udah ada jantung kan ya? Jantung. Terus udah ada kencing manis. Terus udah ada slip apno. Terus asma. Asma yang tadi. Ada lagi? Ada mbak. Ini yang umum. Yang sering terjadi pada orang-orang yang obesitas. Katakanlah kalau obesitas sama si anak-anak dia belum merasakan apa-apa. Oke. Tapi kalau dia sudah berjalan, obesitas berlanjut terus. Ternyata sudah menginjak umur 10-15 tahun. Dia sudah bisa mulai merasakan otot-ototnya gampang sakit. Persendianya gampang sakit. Dia lebih cepat merasa capek, lelah. Dibandingkan anak-anak yang tidak obesitas. Kenapa hal itu terjadi? Ya bisa dikatakan mbak membawa badan beratnya setiap hari. Katakanlah masih umur 10 tahun beratnya sudah 40-50. Kan udah berat banget. Dia mau jalan udah susah. Nah ternyata itu dapat mengakibatkan dampak nyeri pada ototnya, nyeri pada tulangnya. Sehingga dia mau aktivitas, mau bergerak males. Dia lebih banyak duduk dan tiduran. Oke. Sementara makannya tetap berlanjut toh sehari tiga kali. Kemudian ternyata juga manis-manisnya juga masih lanjut terus. Badannya tidak tambah kurus tapi tambah melar. Repotnya mbak, orang obesitas, kalau katakanlah kita mau diet. Dua bulan, tiga bulan nggak makan nasi itu belum tentu. Langsung. Langsung turun drastis sesuai yang kita inginkan. Tapi begitu lepas dari diet, kita sehari aja makan tiga kali dengan karbohidrat. Langsung. Bisa naik satu kilo. Kenapa? Pola makan kita ya, seperti yang pernah kita bahas mbak. Makan karbohidrat. Nanti launya juga ada gorengan karbohidrat segala macam. Ada campuran mie. Kemudian makan minumnya manis. Iya. Sehari tiga kali. Ya gimana? Tidak melar. Jadi untuk obesitas ini memang untuk saat ini menjadi perhatian mbak. Karena dengan obesitas juga kualitas aktivitas, kualitas hidup kita juga ternyata berpengaruh. Kenapa saya katakan berpengaruh? Yang seharusnya umur 20-25 tahun belum menimbulkan suatu penyakit yang kita sebutkan tadi. Ada jantung, gencing manis ya. Ternyata, nah dia sudah terkena itu. Ya otomatis kalau sudah terkena. Walaupun usianya masih muda, produktivitas pekerjaan segala macam sudah mulai menurun. Sementara usia dia masih muda yang seharusnya bisa berkarya, bekerja, bisa meluangkan waktu untuk aktivitas, mengembangkan karir segala macam. Karena penyakit akhirnya kan terbatas. Iya, terhambat. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Betul-betul. Oke, itulah ya kenapa kemudian kami mungkin di sini ya, kita itu apa ya dok, setengahnya atau apa ya, mengingatkan gitu ya. Ya, mengingatkan ke sahabat sehat, jangan sampai hal itu terjadi. Ya, toh kalaupun itu sudah terjadi, mungkin itu bisa jadi pelajaran bersama yang harus dipetik hikmahnya gitu ya dokter ya. Tapi bukan berarti juga berputus asa, waduh aku udah kayak gini. Kita tetap semanat untuk bagaimana caranya kita agar tetap sehat. Semua masalah itu sudah diciptain sepaket sama solusinya. Iya kan, saya percaya itu. Tinggal bagaimana kita aja sebetulnya gitu kan. Mau seperti apa nih tindakan yang kita ambil. Nah, kalau memang itu sudah terjadi, otomatis tetap dibutuhkan perhatian yang lebih ekstra lagi, supaya kesehatannya itu nggak bertambah buruk kan gitu ya dokter ya. Iya, jangan sampai kita mesti punya jalan untuk kesembuhan karena kemalasan kita. Iya. Akhirnya memperburuk keadaan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau memang tadi Anda sudah termasuk yang usianya mungkin masih muda, masih sekitar 20 tahunan gitu kan. Tapi ternyata sudah tadi kena jantung ya kan, terus kencing manis, kena asma, gangguan pernafasan, slip up nu tadi. Terus juga tadi kualitas hidupnya otomatis juga jadi berkurang. Nah, sebetulnya kalau tadi Anda kena jantung, diabetes itu biomoringnya bisa membantu ya untuk mengatasi keluhan-keluhan seputar jantung dan juga diabetes itu tadi. Caranya gimana? Ya caranya diminum biomoringnya. Jangan cuma dilihatin aja atau cuma ngeliatin doang gitu ya, nontonin kita berdua, oh iya, iya gitu. Tapi Anda tidak melakukan action, take action ya. Jadi segera aja gitu. Abis ini nanti kalau memang Anda sudah punya keluhan-keluhan seperti itu atau mungkin belum sampai ke situ tapi Anda punya riwayat obesitas gitu ya dokter ya. Itu kan rawam ya kan, itu artinya Anda berpeluang menderita jantung dan kencing manis itu tadi. Nah, kalau sudah begitu otomatis Anda harus melakukan tindakan preventif. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Jadi langsung aja ya, Anda konsumsi ini biomoringnya, dikencengin gitu. Dikencengin konsumsinya itu bukan berarti terus dosisnya ditambahin gitu. Terus satu botol ini langsung ditenggak gitu, enggak gitu juga ya, jangan. Pokoknya harus tetap sesuai dengan aturannya, tapi rutin konsumsinya, secara kontinu, ya itu namanya juga ikhtiar, secara istikomah gitu ya dokter ya. Niat untuk sembuh. Niat untuk sembuh, niat engsun kata orang Jawa begitu. Jadi diminum biomoringannya secara teratur supaya Anda juga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kalau sudah bisa dicegah ya setidaknya tuh kita udah punya benteng pertahanan dulu gitu loh. Daya tahan tubuhnya udah kuat, samirannya udah oke, ditambah dengan memperbaiki pola makan, pola hidup gitu ya dokter ya. Itu nanti ya mudah-mudahan bisa membantu lah untuk terhindar dari jantung, kenceng manis, asma, slip up, dan lain-lain gitu ya dokter ya. Iya, betul mbak. Oke, baiklah. Gimana? Udah closing? Udah? Closing dok. Iya, sahabat sehat saya mesti mau ngobrol lagi ternyata. Dari operator sudah closing. Suduh, iya, iya, iya. Iya, untuk sahabat sehat semua, sebelum terjadinya obesitas, mohon untuk orang tua yang masih punya bayi, diatur kalau dia bisa makan, sudah bisa makan, ya diatur pola makannya. Jangan sampai mengandalkan karbohidrat, makan makanan siap saji, nanti kalau sudah gemuk, nah berlanjut menjadi obesitas, itu yang repot. Tapi kalau masih gemuk-gemuk aja, ya seneng-seneng aja, tapi nanti akan kurus dia lebih gampang dibandingkan yang sudah obesitas. Pola makan, diperhatikan ya, namanya anak-anak yang nggak mudeng, dia mudengnya ngertinya dikasih makan sama orang tuanya, itu yang dimakan. Sesuai dengan selera, itu yang diminta. Nah, tinggal orang tua yang mengatur bagaimana agar anak tetap sehat. Yes, oke, mungkin ya kalau emang fast food ya jangan sering-sering lah ya, sebulan sekali gitu, yang lain harus tetap nutrisinya seimbang gitu. Ya, nutrisinya seimbang. Oke, baiklah kalau gitu, thank you buat semuanya yang sudah barengan kami di sini, di Talks Indonesia Sehat Biomoringa. Besok kita bakalan balik lagi. Basah apa kita besok? Basah, basah, basah. Paru-paru, basah. Saya sudah mau siap joget tadi nih. Paru-parunya doang yang basah. Oh, paru-parunya yang basah. Kenapa ya? Keseram air apa ya? Habis keramas ya. Ya, ya, sudah ya. Ini kalau diterusin repot nanti videonya ya. Dari Studio 4 Kota Semarang, Tia Sudia Seti pamit, Dr. Puri. Pamit juga ya. Terima kasih untuk kebersamaan ya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Dadah. Baru saja Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat bersama Dr. Budi Mulyanto dan Tias Widya Setuti. Persembahan Biomoringa. Sampai jumpa di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya di Radio Kesayangan Anda ini. Herbal Flash Sahabat sehat rasanya tidak berlebihan jika Moringa oleh Vera mendapat julukan Miracle Tree. Berbagai penelitian memang menunjukkan kehebatan Moringa. Daun Moringa oleh Vera digunakan sebagai obat infeksi, antibakteri, infeksi saluran urin, luka eksternal, anti-anemik, diabetes, diare, dysentery, rematik, dan lain-lain. Sedangkan kandungan senyawa glukosinolat dan isotiotianat diketahui sebagai hipotensif, anti-kanker, dan aktivitas antibakteri. Dapatkan khasiat dari Miracle Tree, daun Moringa oleh Vera yang dilengkapi juga dengan khasiat dari daun sirsak dan kulit manggis dalam Biomoringa. Herbal Flash Persembahan Biomoringa Rahasia Tubuh Sehat dan Stamina Prima Biomoringa Jamu Tetes Jaman Now Produksi Unimax Power Baca Aturan Pakai